PEMBICARA 1 Saya sebetulnya Membeli PTRO Dan Indika Energi Tapi Indika Energi kan Dari 100 sudah naik ke 4 ribu Jadi saya sudah jual Sedangkan Petrosi saya Belum naik banyak Jadi saya tidak bisa jual Jadi sebetulnya Lebih bagus Indika Energi Saya untung cukup banyak Di Indika Energi Bukan berarti Saya tidak Membeli Indika Energi Indika Energi saya beli 100 Sudah jual di 4 ribu Jualnya di hadapan Pak Lukas Waktu di mobil Itu sudah saya jual Karena naik banyak Sedangkan Petrosi saya Belum naik banyak Jadi saya tidak bisa jual Ibarat pedagang Ini saham ini tidak bisa dijual Belum laku Yang bagus sudah laku Yang ini yang belum laku Berarti stok lama yang tidak laku Kenapa saya beli Petrosi? Karena Dulu saya pernah punya United Tractor United Tractor itu dulu Penghasilannya dari PAMA PAMA itu Call mining contractor PAMA Call mining contractor Saya sudah kehilangan United Tractor Saya jual Dia naik tinggi Saya jual mungkin 15 ribu Waktu itu Kemudian jadi 600 ribu Sekian Kemudian saya ketemu Petrosi juga Call mining contractor Siapa tahu Ini bisnis bisa menggantikan PAMA United Tractor Ternyata Apa yang harap Yang saya harapkan Tidak terjadi Dia masih disitu-situ saja Tapi saya bersyukur Saya punya Petrosi Tidak Naik banyak Cuman saya punya Pikiran yang positif Tidak berpikir negatif Saya punya pikiran yang positif Begini Untuk menghibur diri saya Oh Mungkin saya Bisa untung besar Di Indika Karena saya Karena saya punya Petrosi Untuk menghibur diri Kalau saya tidak punya Petrosi Kalau saya tidak punya Petrosi Jangan-jangan Saya tidak berani Beli Indika Seperti Pialang saya Yang lulusan MBA Luar negeri itu Mengajurkan saya Untuk tidak membeli Indika Jadi saya Berpikir positif Jadi Kenapa Saya beli Petrosi Saya beruntung Gara-gara saya punya Petrosi Jadi saya bisa beli Indika Punya keberanian beli Indika Jadi saya untung banyak Dan saya Petrosi juga Gak rugi Masih untung banyak juga Cuman saya Belan puas menjualnya Beli dari 5% Harga sahamnya turun Nambah lagi Jadi 7% Eh beli lagi Sahamnya turun lagi Jadi nambah 10% Eh datang lagi Pandemi Turun lagi Jadi tambah lagi Jadi 15% Tiap turun Bukannya di cut loss Pasang stop loss Bukan Malah sahamnya tambah Jadi tambah banyak Kira-kira Cerita mengenai Petrosi Gitu deh ya Kenapa beli Petrosi Kenapa tidak beli Indika Indika beli Cuman udah naik banyak Udah dijual Petrosinya Belum naik banyak Masih dipiara Demikian Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati